Intro SNSD Go band populer asal Korea membatalkan konser mereka di Jakarta beberapa waktu lalu Kabarnya pembatalan konser tersebut karena SNSD kecewa dengan Cherry Bell Yang banyak meniru tidak hanya gaya tapi juga lagu mereka Masalah pelagiat memang bukan hal baru dalam industri musik Lantas seperti apa cua kotak sebagai musisi melihat masalah yang dialami Cherry Bell tersebut? Kalau misalnya pelagiat mungkin lebih ke motivasi kali ya Dia mungkin suka dengan lagu itu dia ngefans dengan karya itu Terus dia pengen mengikuti seperti itu Tapi kalau misalnya bisa walaupun sengokan selfansnya Kalau bisa bikin karya yang lebih original Karena sayanglah namanya karya seni itu Kalau tidak asli dari pikiran kita sendiri itu namanya bukan karya seni Terlepas dari polemik kemiripan lagu Cherry Bell dengan SNSD dalam industri rekaman Kemiripan karya lagu mengkrab terjadi Ada aturan yang mengatur sejauh mana kesamaan irama sebuah lagu itu diperbolehkan Lantas, seperti apa reaksi cua jika lagu kotak yang dijiplak? Kita malah tenang, oh gila lagu kita dijiplak Artinya kalian tenang dengan lagu kita sampai dijiplak Jadi kita sebagai inspirasi, apa Kita memotivasi kalian, tapi kalau sakit menjiplak banget Kalian emang gak punya ide lain Emang lu sampai segitu doang mikirnya sampai ada dijiplak lagu ya? Selama dia tidak mengaku-ngakui dalam hal yang sangat mengganggu Yang sudah di luar batas lah Kalau belum di luar batas gitu ya? Di luar batas itu bilang arti ini kayak apa ya? Kalau sudah menyentil kita gitu ya, sudah mengganggu yang sudah Selama masih wajar-wajar aja dia mau seperti apa Yaudah yang penting orang tahu itu karya aslinya itu punya siapa Ya, 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 ya Terima kasih sudah menonton!